Intro Minasong konnichiwa Ketemu lagi sama saya Mika Ibunya Indonesia, ayahnya Jepang Yang punya channel Indo Jepang Yeay, kalau kamu suka dengan beragam informasi Tentang Jepang, jangan lupa untuk subscribe Dan follow aku di Instagram dan TikTok Kali ini Indo Jepang pengen banget bahas Mengenai masalah bundir Tak singkat bundir ya, biar aman Bundir yang akhir-akhir ini kasusnya meningkat Di Jepang, seperti yang kita tahu Jepang ini salah satu negara dengan tingkat bundir Yang tinggi, tapi bukan paling tinggi Negara tetangganya, Korea Selatan Malah lebih tinggi, tapi seperti yang kita Mungkin sering lihat, berita ini Nomal di mana-mana Dan masalah bundir Sebetulnya udah jadi permasalahan umum Di Jepang, dari dulu Udah banyak, pertanyaannya Kok bisa sih banyak? Terutama Sejak pandemi COVID-19 ini Terjadi, tercatat dari bulan Juli Sampai bulan Oktober 2020 kemarin Itu kasusnya meningkat drastis Tahun 2020 Malah tercatat, kasusnya meningkat tertinggi Selama 11 tahun terakhir Dan banyak menimpa kaum wanita Di sini, Indojepang sebagai wanita Indonesia yang tinggal di Jepang Saya akan coba kupas satu-satu Apa sih kira-kira yang menjadi penyebab utamanya Kabarnya 49% terjadi karena Masalah kesehatan Apakah itu kesehatan mental Atau kesehatan fisik? Nggak tahu Sisanya ada karena masalah finansial Masalah rumah tangga Dan selama pandemi tahun 2020 Kita tahu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja Dan Jepang ini memberhentikan orang-orang yang paling lemah Siapa lagi kalau bukan kaum wanita Seperti yang kita tahu juga Di sana masih terjadi diskriminasi terhadap kaum wanita Contohnya lapangan pekerjaan lebih banyak terbuka buat kaum pria Maka saat terjadi PHK Otomatis yang paling banyak di PHK adalah kaum wanita Dan juga masalah rumah tangga menjadi salah satu alasan Kenapa para wanita ini mengakhiri hidup Salah satunya terjadi keterasan dalam rumah tangga Alasan lainnya ada mengenai masalah pekerjaan Salah satu videoku aku pernah bahas Kenapa aku nggak betah di Jepang Karena aku harus lembur Kalau bos masih ada di kantor nggak bisa pulang Dan tingkat stres pada pekerjaan itu cukup tinggi Cuma aku kerja itu dari tahun 2013 sampai 2014 Dan di tahun 2015 terjadi kasus ini Ya karyawan wanita ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Karena terlalu lelah bekerja Sejak itu perusahaan-perusahaan di Jepang mulai mengurangi yang namanya lembur Tapi selama pandemi tetap ada masalah pekerjaan Sehingga beberapa orang mengakhiri hidupnya Salah satunya adalah pemotongan gaji Untuk mengatasi masalah ini Pemerintahan Jepang saat ini membentuk kementerian yang baru Kodokumondai Tanto Daijing Artinya Menteri Untuk Urusan Kesetian Nah sebagai wanita yang tinggal di Jepang Saya bisa paham kenapa mudah sekali bagi sebagian orang Jepang untuk mengakhiri hidupnya Menurut saya, saya coba jabarin dalam 4 hal Pertama, masalah kepribadian atau karakter Kita tahu beda negara, pasti orang-orangnya juga beda karakter Sebagian besar orang Jepang punya karakter kepribadian introvert Mereka ini orang-orang yang tertutup Dan karakter ini sudah mendarat daging Aku bisa ketemu banyak sekali teman-teman Jepang yang punya kepribadian seperti ini Mereka itu tertutup Dan hal seperti ini menjadi hal yang biasa diantara mereka Sementara kami Kami tuh saya sama teman-teman saya orang Indonesia yang lain ya Kami punya kepribadian yang cenderung extrovert Kami gampang terbuka Sehingga kalau kami ngumpul diantara orang Jepang Kami tuh udah kayak pelawak disana Bahkan salah satu teman saya ada yang mengakui Orang Indonesia tuh rame ya Hangat ya Berisik ya Ya mending berisik Kadang-kadang sampai disuruh diem Nah sayangnya memang orang Jepang ini banyak yang tertutup banget Mereka bukan orang yang gampang untuk bercerita terbuka mengenai masalah mereka Akhirnya saya pun setelah berapa tahun tinggal disana Terpaksa jadi ikut juga berubah jadi introvert Sebetulnya saya bukan orang yang introvert atau extrovert Tengah-tengahnya ambivert Tapi ketika saya lama-lama tinggal di Jepang Terpaksa mengikuti apa yang paling umum disana Yaitu berubah menjadi orang yang introvert Nomor 2 Me-wakum Ini adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti mengganggu Orang Jepang punya stigma untuk tidak mewaku sama siapapun Jika diambil yang bagus-bagusnya Stigma untuk tidak mewaku sama orang lain Ini adalah hal yang bagus Ini yang membuat kenapa kita semua bisa seneng sekali sama orang-orang Jepang Supaya tidak mewaku Keretanya sepi Selalu berusaha menjaga ketenangan Di tempat umum Di lalu lintas mereka jarang klakson Mereka nggak pernah serobotan kalau antri Berusaha untuk tidak mewaku sama orang lain Tetapi sebagus-bagusnya satu kebiasaan Ternyata bisa berakibat fatal ke aspek yang lain Salah satunya adalah menjadi penyebab kenapa banyaknya bundir Ditambah dengan kepribadian yang introvert Mereka nggak mau bercerita mengenai masalah yang terjadi sama mereka Karena mereka takut mewaku sama orang lain Bahkan ke keluarga sendiri Aku pernah cerita waktu aku kemarin ke Nagasaki Kenapa ayah saya sempat melarang saya untuk mengunjungi saudaranya sendiri di Nagasaki Karena dia takut saya mewaku sama keluarga itu Hmm... Akhirnya ke sana juga Pada akhirnya aku sebagai orang yang tinggal di Jepang juga Bisa merasakan untuk sebisanya tidak mewaku sama orang lain Apakah saya punya teman? Punya Tapi nanti mewaku, nanti mengganggu, nggak enak Lama-lama merubah kepribadian saya juga Dan ternyata itu nggak terjadi cuma sama saya aja Itu terjadi sama semua wanita Terutama mereka, wanita yang sudah bekerja dan hidup mandiri Yang ketiga, masih ada hubungannya juga Kurangnya keharmonisan keluarga Saya bangga sebagai orang Indonesia Masih bisa pelukan sama orang tua Ketemu sama siapapun masih bisa cipika-cipiki Itu sebelum covid ya Kayaknya orang tua Jepang cuma pelukan sama anaknya Waktu anak mereka masih kecil Tapi ketika anaknya beranjak remaja Hubungan ini sudah mulai jauh Nggak perlu sampai sentuhan fisik Cerita masalah pribadi aja ke sesama keluarga itu jarang Pokoknya saya bisa bilang Hubungan kekeluargaan di Jepang Dan hubungan kekeluargaan di Indonesia Beda, jauh banget Dan saya bersyukur saya dibesarkan Dengan budaya hubungan kekeluargaan yang ada di Indonesia Mungkin beberapa dari kita Ada yang masih bisa cerita ke teman Ada yang masih bisa cerita ke keluarga Ke orang tua Ke kakak atau adik Ketika kita sedang tertekan Bagi orang Jepang hal itu susah sekali dicari Yang terakhir yang keempat Kurangnya pemahaman spiritual Saya tidak mau merujuk ke agama atau kepercayaan apapun Walaupun kita tahu agama kepercayaan terbesar adalah Sinto dan Buddha Itu pun kalau di total-total kabarnya 200 juta penganut Padahal total penduduk Jepang nggak sampai segitu Itu artinya mungkin satu orang ada yang mengandung sampai dua agama Atau bahkan sampai tiga agama Dengan kata lain saya cuma mau menyimpulkan Bagi orang Jepang hubungan kedekatan dengan Tuhan Bukan merupakan hal yang penting Tidak seperti kita orang Indonesia yang memiliki lima agama Semuanya diakui oleh negara Dan begitu banyak orang yang serius dalam hubungannya dengan Tuhan Dari beberapa kawan di Jepang yang saya tanya Banyak dari mereka yang tidak memahami konsep Ada kehidupan lain setelah kematian Memang beberapa dari mereka percaya dengan yang namanya reinkarnasi Tapi lebih banyak lagi dari mereka yang menganggap bahwa Kehidupan ini setelah berakhir ya berakhir saja Nggak ada apa-apa lagi Apalagi kita tahu hara kiri atau sepku Sudah jadi bagian dari sejarah negara Jepang Dan jujur ini adalah hal yang sangat saya sayangkan Sebagai orang Indonesia yang tinggal di sana Saya bisa bilang orang Jepang ini Memiliki kekhawatiran kalau kita ajak dalam satu agama tertentu Contoh Saya pernah berapa kali ngajak teman-teman Jepang Untuk datang ke tempat ibadah saya Ada yang mau Karena ngeliat isinya banyak bule Siapa tahu jodoh Tapi pastinya setelah mereka lihat Mereka tidak mau terlibat yang namanya rutinitas keagamaan apapun Saya lihat sendiri anak-anak sekolah Jepang ini Sering diajak ke kuil Untuk berdoa oleh sekolah-sekolahnya Tapi menurut saya itu jadi seperti berdoa ketika Ingin meminta sesuatu Contoh ketika besoknya mungkin mereka ujian Ketika ada masalah Jadi mungkin stigma yang ditanamkan ke anak-anak ini adalah Kita bisa datang ke Tuhan minta ketika kita lebih butuh Padahal konsep agama dan kepercayaan itu adalah Membangun relasi Membangun hubungan dengan Tuhan Sebagai pencipta kita Hal ini yang mungkin orang Jepang tidak dapat Dan saya sebagai orang Indonesia Yang bukan introvert Saya pun pernah mengalami yang namanya depresi Merasa kesepian Kayaknya memang ambiencenya tuh sepi banget disana Pastinya kita akan memilih apartemen yang jauh dari stasiun atau jauh dari kota besar Karena ya itu yang bisa kami afford Kalau semakin dekat stasiun dan semakin dekat keramaian pasti mahal banget lah Akhirnya dapat yang jauh tapi sepi yang gak apa-apa gitu Tapi lama-lama kesepian itu tuh seperti menusuk Itu kalau dari segi orang-orang yang single ya Dan buat saya Untuk setiap minggu berada di tempat ibadah Itu adalah satu hal yang cukup mengembati Setidaknya saya punya komunitas yang bisa saya bangun Tapi bisa dibayangkan buat mereka Orang-orang Jepang yang tidak punya komunitas apapun Mereka cuma mungkin bekerja di kantor Terus pulang Ketika ada masalah mereka takut mengganggu kalau cerita Bingung Kesepian Ditambah lagi gaji yang dipotong Ditambah lagi diberhentikan dari perusahaan Pastinya yang tertekan karena Covid ini gak cuma orang Jepang doang Ini terjadi ke banyak orang di seluruh dunia Dan setiap negara punya masing-masing cara untuk handle stress Sayangnya bagi orang Jepang Salah satu jalan keluar yang mereka pikir oke adalah mengakhiri hidup Akhir kata buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang nonton Ada yang sedang mengalami depresi karena pandemi Mungkin solusi dari saya ini bisa cukup membantu teman-teman Pertama pikirkanlah apa yang paling membuat kamu bahagia Saya bukan orang yang suka biarin diri saya depresi berkepanjangan waktu saya tinggal di Jepang Karena itu saya pikirkan apa sih yang paling membuat saya bahagia Apa yang membuat saya sedih Yang membuat saya bahagia adalah keluarga saya Lebih daripada gaji yang saya terima waktu saya kerja di Jepang Saya sudah sampai di taraf dimana uang itu tuh gak ada artinya lagi ketika saya jauh dari keluarga dan saya merasa kesepian Dan my insanity Kewarasan saya Kesehatan mental saya Kejiwaan saya itu sangat penting buat saya Itu kalau saya Kalau teman-teman bagaimana Mengertilah apa yang kamu paling mau dalam hidup Coba kasih waktu untuk kamu berpikir dan ngomong sama diri sendiri Apa sih yang paling kita mau dalam hidup ini Saya gak saranin teman-teman disini semua untuk berhenti dari pekerjaan yang sekarang Cuma kalau dilihat dari betapa banyaknya orang Jepang yang stress karena pekerjaannya Apabila itu juga terjadi sama kamu Coba pikirkan dengan baik Mungkin gak semuanya mengutamakan keluarga Ada yang mengutamakan karir Semakin tinggi karir saya Saya semakin bahagia Go for it Mungkin buat yang udah menikah Saya tetap harus mengutamakan pekerjaan saya Karena saya harus membiayai anak Kalau begitu cintailah pekerjaanmu Di masa pandemi sekarang ini Begitu banyak orang-orang yang jatuh karena depresi Ditambah lagi dengan adanya social distancing Kita udah gak bisa lagi ketemu orang-orang seleluasa dulu Carilah Tuhan Carilah pertolongan Mudah-mudahan bisa ikutin saran saya Carilah waktu hening 30 menit aja Bicara dengan diri sendiri Bicara dengan Tuhan Saya jamin pasti ada yang terlintas di pikiran teman-teman semua Apa yang membuat kamu tertekan Apa yang kamu cinta Apa yang kamu tidak suka Apa yang kamu kejar dalam hidup Pikirkan semua itu baik-baik Bawa dalam doa Kalau memang ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati Untuk ngomong sama dia Coba ikutin aja Siapa tau memang kita harus ngomong sama dia Kalau memang sudah benar-benar tertekan sekali Kita punya nomor disini Silahkan teman-teman hubungin Jangan ditunggu lagi Demikian pembahasan saya mengenai kasus bundir di Jepang Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Follow saya di Instagram Dan TikTok Thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye